Nama Kepul Restabe Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, jadi tengah menjadi perhatian publik. Hal itu setelah damanya dikaitkan dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Gini, Kombes Pol Irwan Anwar memberikan penjelasannya. Irwan Anwar membantah memberikan uang kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri. Tidak betul, saya tidak merasa. Katanya di posat lantas Simpang 5, Kota Semarang, selasa 10 Oktober. Irwan Anwar mengatakan hanya menjadi perantara pertemuan Firly Bahuri dengan pabannya, mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ia menjadi perantara lantaran mengenal baik kedua orang tersebut. Firly dekat dengan Irwan saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum atau DITRESKRIMUM Polda Dusa Tenggara Barat NTB di tahun 2017. Di sisi lain, ex-mantan adalah pabannya sendiri dari pihak istrinya. Mantan, mentan adalah pabannya saya. Kebetulan bersaudara dengan mertua perempuan saya, jelasnya. Pertemuan itu lanjut dia terjadi di bulan Februari tahun 2021. Isi pertemuan, merupakan pembahasan soal FOU atau nota kesepakatan soal penjagaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saya diminta menemani Pak S.Y.L. untuk menemui Pak Firly. Itu saja yang kami tahu lainnya tidak, bebernya. Ia menambahkan bakal mematuhi proses hukum yang ada. Sejauh ini, ia telah diperiksa polisi sebanyak dua kali, persisnya pada awal Agustus ketika kasus ditahap penyelidikan. Tahapan berikutnya, ketika kasus masuk ke penyidikan, ia dipanggil kembali. Saya akan dimintai keterangan lagi sebagai saksi dalam kasus ini karena masuk ke tahap penyidikan. Tandasnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia